Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Nogra disini. Pada kesempatan kali ini, kakak akan menjelaskan materi matematika pembelajaran keempat yaitu mengenal bangun datar. Ada apa saja sih bangun datar itu? Alat yang kakak gunakan dalam pembelajaran ini bernama 100 wooden squares dari sistem kontesori. Langsung saja ya, yang pertama bangun datar ini bernama lingkaran. Lingkaran terdiri dari satu sisi lengur. Bangun datar yang kedua ada persegi. Persegi terdiri dari empat sisi yang sama. Selanjutnya ada segi tiga. Segi tiga terdiri dari tiga sisi. Bangun datar selanjutnya, kakak punya trapezium. Trapezium seperti ini ya benduknya. Sisi-nya ada empat. Seperti atap rumah adik-adik. Selanjutnya kakak punya jajar genjang. Jajar genjang berdiri dari empat sisi. Benduknya seperti ini ya. Selanjutnya kakak punya ellipse. Ellipse seperti lingkaran namun dia lebih lonjong ke samping. Selanjutnya kakak punya persegi panjang. Persegi panjang terdiri dari empat sisi. Yaitu ada dua panjang dan dua lebar. Di sebelah samping kiri jendangannya. Lanjut, kakak punya bentuk layang-layang. Seperti layang-layang yang sering adik-adik lihat ya di surai hari. Layang-layang terdiri dari empat sisi. Sisi yang bawah lebih panjang daripada sisi yang atas. Lanjut. Sekarang kakak punya bentuk. Yang terakhir adalah belah ketupat. Seperti ketupat ya adik-adik. Makanya dia dinamakan belah ketupat. Belah ketupat terdiri dari empat sisi yang sama panjang. Baik, sekarang kalian sudah mengenal berbagai bentuk bangun datar ya. Sekian dulu pembelajaran kali ini. Terima kasih.